Dari data yang dimiliki, gerakan peternak babi Indonesia sudah ada 2.000 lebih ternak babi yang mati mendadak. Babi yang mati kebanyakan memiliki ciri-ciri seperti terkena virus African Swine Fever atau ASF. Gejalannya hewan tersebut mengalami panas tinggi dan tidak mau makan. Tak lama kemudian akan mati mendadak. Dari seluruh hewan yang mati kebanyakan menyerang indukan. Peternak berharap pemerintah dapat memberi solusi atas masalah ini. Yang sudah melapor ke saya, yang dari dua kabupaten, Kota Medan dan Del Serang itu, kisaran 2.000 ekor. Gejalannya seperti apa, Pak? Kalau yang dikatakan Bapak, gejalannya seperti apa? Gejala yang ada di kandang kita ini, demam, tidak mau makan, dan akhirnya terjadi pendarahan dari kuping, dari hidung. Dari mulut, dan dari kemajuan. Sementara itu, Balai Veteriner Medan menyatakan bahwa pihaknya sudah mengambil sampel dari ternak babi di kawasan Medan dan Kabupaten Del Serda. Dari sampel tersebut, hasilnya positif terserang virus African Swine Fever. Balai kan sudah melakukan penelitian. Dari hasil sampel yang masuk ke Balai Veteriner Medan, itu dasar konfirmasi positif penyakit ASF. Jadi, tim kami sekarang memperluas pengambilan sampel di Kabupaten Del Serdang dan Serdang Badalge, termasuk Kota Medan, untuk kita jaring di mana saja kasus ini terjadi. Sehingga ada upaya nanti untuk penanggulangan dalam hal use security yang dilakukan oleh peternak dan matrakat peternak. Untuk saat ini, pihak Provinsi Sumatera Utara sudah memberikan surat edaran agar lebih siaga atas kejadian ini. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih.